Orang tua itu diperbolehkan jika membutuhkan untuk mengambil harta anaknya sesuai dengan kadar kebutuhan, dengan syarat tidak merugikan anak. Maka ada tiga ketentuan jika orang tua membutuhkan. Dan dia boleh mengambil harta anak, boleh mengambil kendaraan anaknya, boleh mengambil duit anaknya. Manakala orang tua tersebut punya kebutuhan. Punya kebutuhan artinya dia mengambil harta anaknya itu untuk dirinya. Bukan untuk diberikan kepada anak yang lain. Jadi, dia punya kebutuhan, orang tua membutuhkan harta, dan dia ambil dari hartanya anak sesuai dengan kebutuhannya, dan tidak merugikan anak. Kalau merugikan anak, tidak boleh. Misalnya, anaknya ini kerja pakai motor, motornya cuma satu. Nah, motor satu, motor kerja itu diambil dan diminta oleh orang tuanya. Maka anak boleh menolak. Karena dia tidak bisa kerja jika motor tersebut diambil oleh orang tuanya. Ini merugikan anak. Maka jika tiga syarat tadi terpenuhi, Maka orang tua boleh mengambil harta anaknya. Bahkan Nabi katakan, Bahwasannya yang terbaik yang dimakan oleh seseorang, oleh orang tua adalah ketika orang tua makan dari harta anaknya. Karena anaknya adalah bagian dari jerih payah dan usahanya.